Hai para penggemar rjtv kali ini ada kabar terviral dan terpercaya sebelum menonton video kali ini jangan lupa like comment share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita terbarunya sebelum masuk ke beritanya yuk kita simak bersama-sama Haris Friza alias David tidak mau lagi dijodoh-jodohkan dengan Cutsifa karena hubungannya dengan Cutsifa hanya sebatas sahabat dan rekan kerja saja tidak lebih selain itu Haris Friza juga mengaku sudah memiliki pasangan yang identitasnya sudah tidak lagi beredar di media sosial jangan jodoh-jodohin lagi karena buat saya sudah saatnya Cutsifa punya pasangan yang sesuai dia inginkan dalam hidupnya kalau saya ditanya punya pasangan atau enggak saya punya pasangan ujar Haris Friza mengutip intens investigasi Senin tanggal 3 Juli tahun 2023 sang aktor ternama itu mengatakan hubungan asmaranya bukan untuk konsumsi publik sehingga dia tak pernah mau mempublikasikan identitas sang pacar tapi bukan untuk di-share dan jadi konsumsi publik jadi misalnya Cutsifa punya pasangan kita pastinya sebagai sahabat hukum dan ikut seneng ujar Haris Friza yang juga mengomentari kedekatan wanita 24 tahun itu dengan toku Anwar menurut Haris Friza bila kisah asmaranya diumbar dan dijadikan konsumsi publik tidak akan menghasilkan apapun hanya menghasilkan gosip karena saya bukan pangacara atau wartawan yang kalau beritanya naik aku dapat ui saya harus kerja saya harus ada sinetron baru baru dapat uang kata dia selama ini Cutsifa dan Haris Friza memang kerap dianggap memiliki hubungan spesial karena mereka terlihat sangat dekat bahkan ayah Cutsifa Romel Adriawan pernah menganggapnya sebagai menantu tapi ternyata hubungan mereka hanyalah sebatas teman dekat saja dalam memerankan sinetron Tai Cuit Cinta kedekatan Cutsifa dan Haris Friza kerap menjadi perbincangan publik bahkan tak sedikit orang yang menjodoh-jodohkan Haris Friza dan Cutsifa namun kini hubungan Haris Friza dan Cutsifa dinilai telah renggang karena selalu ingin dijodohkan dalam dunia nyata itu terjadi karena beredarnya isu kedekatan Cutsifa dengan Toku Anwar Nah belum lama ini Haris Friza didukung untuk memungkapkan perasaan yang terkait hubungannya dengan Cutsifa melansir Tribun Style Haris Friza mengatakan bahwa dia sudah tidak ada hati untuk Cutsifa Enggak Enggak ada cinta sejati saya sama Cutsifa biasa aja berteman ya berteman baik hanya rekan kerja bekerja di sebuah adegan sinetron satu tempat aja udah itu aja ungkap Haris Friza dikutip dari kanal YouTube Intense Investigasi Senin tanggal 3 Juli tahun 2023 Haris Friza juga menyebut bahwa kini ia akan fokus berkarir kalau ditanya saat ini prioritas saya bukan menikah aku harus kerja dulu baru dapat uang jelas dafri panggilan akrabnya meski begitu Haris mengatakan bahwa kini ia sudah memiliki pasangan yang berapa tahun ia jalani namun dia tidak mau mengungkap identitas pasangan di depan umum kalau ditanya saya punya pasangan bukan atau enggak saya punya pasangan ucap Haris Friza cuman pasangan saya bukan untuk di-share bukan untuk konsumsi publik juga tambahnya tapi kalau waktunya sudah tepat Haris Friza mengaku akan mengenalkan pasangannya ya kalau sudah waktunya siapapun yang punya waktunya pastikan bisa share tuturnya lebih lanjut Haris Friza meminta agar ia tidak lagi dijodoh-jodohkan dengan Cutsifah ya saya minta jangan dijodoh-jodohkan lagi jangan bikin spekulasi tentang saya sama Cutsifah katanya oke sebenarnya mari kita doakan saja untuk kedua aktor sinetron kacuit cinta semoga kedepannya semakin akur dan tetap aksis kita sebagai netizen yang bijak kita harus mensupport akting mereka mari tetap kawal dan tonton sinetron tersebut untuk mengetahui lebih jauh terkait alur cerita sinetron kacuit cinta yuk kita simak bersama-sama dan jangan lupa untuk mendukung channel youtube ini dengan di like komen dan subscribe Terima kasih telah menonton